Halo Paisis, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Love Reading yang membasakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan April tahun 2023. Seperti biasa, kalau reading-an saya ini akan terbagi dua sesi, di mana saya akan memulai sesi yang kapal. Terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodiac pieces yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodiac pieces, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi, serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini, dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini ya, adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kamu di mana reading-an yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk reading-an yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Bagaimana kisah hubungan asmara persintaan jodoh Pisces dengan pasangannya di tahun 2023? Periode bulan April tahun 2023? Terima kasih. Kita lihat di sini ada kartu Nine of Swords. Galau ya, ketakutan ya, sedih ya. Ada apa ini ya? Seperti biasa, ini ada terbagi dua baris. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, ya berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah, guys. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke? Inisiatif aja deh. Ya, ya. Saya udah ngerti sekarang ya. Kenapa ada rasa ketakutan, rasa cemas ya di sini ya, guys. Karena satu kartu ini, temanya ini yang paling penting. Temanya ini kalau bagus, berarti semua readingan saya ini bagus. Kalau temanya ini tidak bagus, berarti semua readingan saya ini tidak bagus. Oke, jodiac yang terkoneksi, ini temanya ada jodiac Gemini. Untuk orang yang ada di atas, datangnya dari Sun, Moon, Rising, and Venus, Capricorn, Gemini, Aries, Scorpio. Untuk orang yang ada di bawah, datangnya dari Sun, Moon, Rising, and Venus, jodiac Capricorn, Aries, dan jodiac Virgo. Ya, tapi jangan selalu bertatokan terhadap jodiac karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu jodiac, guys. Kayak gitu ya. Oke? Ini ada overthinking ya. Ada perasaan galau. Overthinking ya. Perasaan sedih, ketakutan ya. Takut sesuatu hal yang buruk terjadi di dalam hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu. Oke? Dan saya lihat di sini ketakutannya tersebut ya. Ini ada energi separuh law of attraction yang muncul juga ya, guys ya. Oke? Untuk orang yang ada di atas ya, ini ada kartu The World lah ya. Sebenarnya, ibaratnya ya, dia begitu mencintai orang yang ada di bawah ini, guys. The World ya. Dia merasa nyaman ya. Kalau pasangannya orang yang ada di bawah ini, ibaratnya kayak sebuah dunia ya, untuk diri dia. Jadi, apapun, bagaimanapun, situasi apapun juga, kondisi apapun juga, dia ingin memperjuangkan hubungan ini. Meskipun saya lihat di sini ya, ada kartu The Tower Moment yang menghiasi di sini ya, guys ya. Oke? Hubungan ini udah pernah retak, udah pernah hancur. Hancurnya ini kan, mungkin beberapa orang dari Jodiac Pisces pernah di-ghosting oleh pasangannya tersebut ya. Bisa jadi orang yang ada di atas ini adalah pasangan dari Jodiac Pisces ya, guys ya. Kenapa? Ini ada energi ghosting ada pada orang yang ada di atas. Karena orang yang ada di atas ini pelan-pelan Night of Swords ya. Di sini. Separuh lagi ya. Ini untuk opsi yang kedua ya, guys ya. Tadi yang saya bacakan itu opsi yang pertama ya. Opsi yang pertama ya, opsi yang, sorry, sorry, saya ralat ya. Opsi yang kedua ya, orang yang ada di atas ini nggak serius mencintai orang yang ada di bawah ini. Alias, the world, orang yang ada di atas ini masih ingin melanglang buana lah ya. Mencari dunianya sendiri sehingga setiap kali menjalin hubungan dengan orang yang ada di bawah, sikapnya itu selalu pelan-pelan datang dan pergi sesuka hati. Dan tidak tertutup kemungkinan bulan April ya, orang yang ada di atas ini bisa meng-ghosting orang yang ada di bawah ini. Karena apa ya? Dia merasa bosan. Karena Night of Swords ya, orang yang pelan-pelan. Wisi-wisi ya, cepat datang dan cepat pergi. Cepat mencintai dan cepat merasa bosan kan, guys kan. Karena orang yang ada di atas ini kan, bermainnya dengan cara logika. Nah, saat dia merasa bosan, dia bisa tiba-tiba The Tower Moment meninggalkan orang yang ada di bawah ini tanpa ada kabar. Karena memang ada katu The World ya, orang yang ada di atas ini masih suka atau masih suka terlena lah ya, untuk melanglang buana lah ya. Oke? Suka melanglang buana, coba dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Kalau ada yang lebih bagus, ada yang lebih enak, yaudah dia tinggalin pasangannya tersebut. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, putus asa lah ya, dilema lah ya. Antara mau memutusin orang yang ada di atas atau tidak. Ini ada energi dilema ya, dua wands. Oke? Dan ada katu dua sword ya, di persimpangan jalan lah ya. Mungkin orang yang ada di bawah ini kan, dia juga udah tahu sifat karakteristik orang yang ada di atas ini. Dan ada katu Ten of Pentacles ya, untuk pergi pun orang yang ada di bawah ini bingung. Karena dia udah terlanjut cinta kepada orang yang ada di atas ini. Oke? Tapi untuk bertahan juga ya, bersama dengan orang yang ada di atas ya. Kadang-kadang orang yang ada di bawah ini juga bingung juga. Orang yang ada di atas ini maunya apa? Kok sikapnya memperlakukan orang yang ada di bawah ini kayak sesuka hati? Kan guys kan? Makanya disini ada katu Nine of Sword lah ya. Ini menjadi energi tekanan batin lah ya. Atau tekanan kayak stres gitu kan, untuk orang yang ada di bawah ini guys. Ngerti kan? Orang yang ada di bawah ini sebenarnya dia masih cinta kepada orang yang ada di atas. Tapi kalau ditanya, orang yang ada di atas, apakah dia mencintai orang yang ada di bawah? Saya agak sedikit meragukan karena Tower Moment dan Nine of Sword. Tambah katu The World ya. Cintanya itu tidak full 100% ya. Mungkin 50% aja kan, sisanya 50% lagi. Dia hanya kayak gimana lah ya. Mencintai dirinya sendiri atau berusaha mencari yang lebih baik daripada orang yang ada di bawah ini. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini putus asa, mau pergi, mau move on juga tidak bisa kan. Karena udah terlanjur sayang, sudah terlanjur mencintai orang yang ada di atas kan. Tapi untuk bertahan juga ya, juga kayaknya bingung. Tidak tahan juga stres ya, dibuat oleh orang yang ada di atas ini guys. Oke. Kita lihat di sini. Ada Katu Tree of One sebagai saran pesan ini adalah Jodhia Aries lah ya guys ya. Ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan atau sebuah kesabaran menanti ya guys ya. Untuk orang yang ada di atas. Kalau saya lihat di sini. Disuruh untuk kayak introspeksi diri ya. Introspeksi diri, bercermin diri ya. Sikap dan perbuatan seperti ini mempermainkan hati dan perasaan orang apakah itu udah benar atau tidak ya. Berusaha melihat ya ke dalam diri sendiri lah ya. Berusaha untuk kayak bisa lebih bijaksana dikit lah ya. Oke. Bisa lebih menghargai orang yang ada di bawah dikit. Ngerti kan guys kan? Oke. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah. Mungkin ya untuk mengharapkan keseriusan orang yang ada di atas ini akan sedikit memakan waktu ya guys ya. Makanya disuruh untuk orang yang ada di bawah ini. Kalau memang pengennya pasangan kamu itu orang yang ada di atas berubah. Jadi benar-benar serius dan tidak memperlakukan kamu dengan seenak jidaknya. Kamu disuruh ya mau tidak mau mesti menunggu. Mesti sabar-sabar meskipun makan hati kan guys kan. Oke. Ketika udah sabar makin diinjakkan makan hati juga kan. Tapi ya mungkin orang yang ada di atas ini kan masih terlalu kekanak-kanakan sifatnya tersebut kan. Meskipun usianya itu udah dewasa, udah berumur. Tapi tidak tertutup kemungkinan hatinya itu masih hati anak-anak kayak gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya. Kalau orang yang ada di atas ini masih bisa berubah nanti ke depannya. Tergantung dari kesabaran kamu. Apakah kamu mau memberikan waktu kepada orang yang ada di atas ini? Apakah kamu cukup sabar ya untuk kasih ya ibaratnya selang waktu gitu kan. Supaya dia bisa berubah atau tidak. Kalau tidak sabar yaudah kamu disuruh untuk lebih baik. Jadikan ini sebagai pelajaran dan carilah orang baru aja guys. Oke. Kalau untuk orang yang ada di atas tadi kan udah saya bilang kan guys kan. Kamu disuruh untuk pelajarilah baik-baik ya. Teliti hati dan perasaan dari orang yang ada di bawah ini ya guys. Ngerti kan? Oke. Hargailah perasaan cintanya orang yang ada di bawah ini. Jangan asal-asal lah ya. Mendapatkan orang yang kelihatannya lebih bagus gitu kan. Langsung kamu terhanyut kepada si orang baru tersebut. Langsung kamu campakkan orang yang ada di bawah ini kan. Oke. Nanti ujung-ujungnya kamu yang menyesal sendiri. Pikirkan baik-baik sebelum kamu meng-ghosting orang yang ada di bawah ini. Takutnya karma terjadi kepada diri kamu. Ngerti lah ya. Orang yang ada di atas ya. Oke. Hubungan ini masih butuh waktu. Masih butuh pendewasaan diri. Ya. Untuk berkembang ya. Ke arah yang lebih serius lah ya. Tergantung kesabaran kalian berdua itu. Mau kayak gimana kan guys kan. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu. Jadi ya pieces yang couple. Sekarang kita masuk ke jodian pieces yang single. Maaf ya. Ini agak sedikit ribut ya. Rumah saya ini dekat masjid. Tapi ini bukan sholat ya guys ya. Makanya saya tidak matikan video saya ini. Seandainya kalau ini adalah sholat ya. Pasti akan saya matikan video saya ini guys. Tapi ini ibaratnya ya. Kayak sedang gimana lah ya. Ceramah gitu kan guys kan. Bukan sedang sembayang gitu kan. Oke. Ada orang yang sedang ngomong melakukan pemberitahuan gitu kan. Oke. Ini untuk jodian pieces yang single ya guys ya. Oke. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini. Karena saya ingin ya. Kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di Pisces yang couple. Barangkali cocoknya di Pisces yang single. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Tapi kalau kamu pengen skip video reading-an saya ini. Karena ngotot kekeh atau bersih keras gitu kan guys kan. Yaudah. Skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di P-card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya guys ya. Bagaimana kisah perjalanan jodian pieces yang single, jomblo. Di periode bulan April tahun 2023. Terima kasih. Disini ada kartu Ace of Wands ya. Ace of Wands ini menggambarkan harapan baru. Doa yang baru. Atau bisa jadi upaya yang baru. Juga bisa ya guys ya. Dan Ace of Wands ini juga bisa jadi adalah sebuah komunikasi. Dari seseorang ya. Ini ada kartu Queen of Swords. Ada kartu A of Pentacles. Ada kartu The Devil ya. Ada kartu The Star. Ya, ya, ya. Ada kartu Ten of Cups ya. Disini ya. Lagi-lagi ada orang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan diri kamu. Tapi sayangnya orang ini toxic guys ya. Orang ini mungkin bucin kepada diri kamu. Atau tertarik secara, sorry to say, seksual kepada diri kamu. Yang pastinya ini ada kartu The Devil ya. Disini ya. Ada obsesi disini ya. Bisa jadi ini dari diri kamu juga ya. Jadi yang terkoneksi ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada jodiac Libra. Ada jodiac Virgo. Capricorn, Aquarius, dan jodiac Pisces. Energi kamu sendiri guys. Oke. Saya lihat disini ya. Kamu memiliki ide-ide kreativitas yang baru. Kamu memiliki ya. Upaya baru ya. Atau sebuah pelarian yang baru. Ada angan-angan cita-cita baru di dalam kehidupan kamu. Yang pastinya ini tidak ada kaitannya dengan masalah cinta guys. Melainkan disini ya. A of Pentacles ya. Bulan April ini kan. Untuk masalah percintaan mungkin kamu tidak begitu peduli ya. Terhadap masalah percintaan tersebut. Kamu begitu fokus terhadap karir dan pekerjaan kamu guys. Ngerti kan? Karena apa ya. Kamu ingin melupakan seseorang. Ada kartu Queen of Swords lah ya. Kamu ingin move on. Pergi dari seseorang dengan cara fokus ke dalam karir kamu sendiri ya. Tapi sayangnya cinta kamu itu begitu kuat kepada orang tersebut. Sehingga ya. Setelah udah siap kerja ya. Bayangan orang itu ya. Selalu menghantui diri kamu terus. Ngerti kan guys kan? Padahal orang itu udah pergi dari kehidupan kamu. Ngerti kan? Sehingga ya. Saat kamu terpikirkan orang tersebut. Kamu begitu berharap lagi. Kalau dia itu kembali kepada diri kamu dan bisa reunion menyatu lagi kepada diri kamu guys. Tapi kalau misalnya yang saya katakan ini adalah benar. Ini ada kabar bagus ya untuk diri kamu ya. Orang itu ada kemungkinan bisa kembali di akhir bulan April ini. Ten of Cups dan The Star ya. Nah kita berlanjut ya. Kelanjutannya ini adalah opsi yang kedua ya. Akan ada komunikasi yang terjadi dari seseorang yang telah memutusin diri kamu ya. Ini adalah opsi yang kedua ini adalah lanjutan dari bacaan opsi pertama tadi ya guys ya. Ini ada komunikasi baru dari seseorang loh ya. Komunikasi ada seseorang yang ingin berupaya untuk memperbaiki hubungan ini lagi bersama dengan diri kamu. E.O Pentacles ya. Dimana orang tersebut pernah memutusin diri kamu. Sebelumnya ya guys ya. Kenapa kayak gitu ya. Ada kata The Devil. Senjata makan Tuhan. Setelah dia memutuskan diri kamu. Dia barusan merasakan kalau cintanya itu semakin dalam, semakin kuat hingga terobsesi. Terlena menjadi posesif kepada diri kamu. Sehingga disini ada energi rekonsiliasi. The Star. Dia datang untuk memberikan harapan kepada diri kamu lagi. Oke. Dia datang dengan alasan ya untuk memperbaiki hubungan ini. E.O Pentacles juga memperbaiki hubungan ini. Memperjuangkan hubungan ini lagi. Karena dia pikir ya. Setelah dia memutuskan diri kamu mencari orang baru di luar sana. Dia bisa melupakan diri kamu. Beberapa orang kamu diputusin oleh mantan kamu ya. Dengan alasan pekerjaan dia pergi jauh. Dengan cara fokus terhadap pekerjaan. Dia mengira dia bisa melupakan diri kamu. Tapi apa yang terjadi The Devil? Bayangan kamu itu terlalu kuat. Menghantui diri dia. Sehingga ya. Semakin dia menjauh dari diri kamu. Semakin dia berharap. Semakin dia terkenang-kenang. Semakin besar perasaannya itu kepada diri kamu. Mungkin enggak menjelma keposesifan. Atau menjelma kayak gimana lah ya. Posesif tadi saya bilang apa ya guys ya. Cinta yang ibaratnya kayak semakin besar gitu kan. Obsesi kepada diri kamu lah ya guys ya. Cintanya itu malahan kian besar. Saya lihat ya. Semakin dia melakukan pelarian. Untuk fokus terhadap pekerjaan memutuskan diri kamu semakin kuat. Semakin dia terobsesi lagi kepada diri kamu. Bayangan kamu itu menarik dia lagi. Kembali. Dan beberapa orang mungkin dari diri kamu pernah mendoakan. Supaya orang ini kembali lagi ya. The star. Orang ini benar-benar datang. Untuk memperbaiki hubungan ini. Rekonsiliasi dengan diri kamu. Tapi dengan versi kali ini dia udah serius banget ya guys ya. Ten of Cups. Beberapa orang dari jadinya Pisces. Selamat. Congratulations ya. Kamu akan jadian lagi. Balikkan lagi dengan si orang tersebut guys. Ten of Cups ya. Oke. Dan saat kamu udah jadian dengan si orang tersebut. Hubungan kamu itu kan tidak seperti kemarin lagi. Dimana orang itu lebih bisa memproteksi diri kamu ya. Lebih bisa mengagungkan diri kamu. Merajakan ataupun meratukan diri kamu. Lebih bisa memperlakukan kamu dengan lebih pantas lagi. Dengan komitmen yang lebih serius lagi. Tidak seperti yang kemarin ya. Karena ini harapan baru ya. Dari seseorang yang telah memutusin diri kamu. Sedangkan dari diri kamu ya. Mungkin aja kan. Sudah memilih atau memutuskan untuk move on. Pergi. Karena ada kemarahan. Tidak terima lagi. Meskipun kamu masih teringat kepada diri dia. Dan tidak bisa melupakan dia ya. Tapi kamu berusaha untuk healing. Dan saat kamu melakukan hal seperti ini. Orang itu kembali kepada diri kamu. Dalam versi yang telah berbeda. Tapi bagusnya orang ini telah berubah drastis guys. Ten of cups ya. Kesempurnaan cinta ya. Dimana kali ini dia benar-benar. Ingin berkomitmen yang serius lah ya. Dan memperlakukan kamu dengan pantas. Memperlakukan kamu dengan pantas dan layak ya. Tidak seperti kemarin lagi. Karena harapan baru. Akan hadir. Di dalam hubungan kamu. Dengan seseorang yang pernah memutusin diri kamu lagi guys. Kamu. Beberapa orang dari diri kamu akan balikkan lagi. Dengan si. Orang tersebut. Ada katu ace of sword lah ya. Oke ace of sword ini adalah kejujuran ya. Dalam bentuk tutur kata disini ya guys ya. Libra Aquarius Gemini ya. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi kepada diri kamu. Kamu disuruh transparan aja deh. Yang jujur terbuka aja. Jangan pernah kamu membohongi hati nurani kamu. Dan jangan pernah kamu menjadi orang yang munafi ya. Hati masih mau tapi mulut mengatakan tidak gitu kan. No 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 gitu kan guys kan. Tapi ace of sword. Kamu disuruh katakan secara jujur. Dan bagi beberapa orang. Kalau misalnya kamu membutuhkan klarifikasi dari si orang tersebut. Inilah bulan April ini adalah waktu yang tepat. Kamu menuntut klarifikasi penjelasan dari si orang tersebut. Jujurlah. Tuntut dia ya. Katakan. Kenapa kemarin dia melakukan hal kayak gitu ya. Tuntut pertanggung jawaban dari diri dia tersebut. Ya. Dan kamu disuruh juga lebih transparan. Lebih terbuka ya. Jangan berpura-pura ya guys ya. Hati mau tapi mulut mengatakan tidak gitu kan guys kan. Oke. Langsung kamu katakan. Kalau ada marah. Kamu salurkan kemarahan kamu. Karena ini adalah tutur kata guys. Komunikasi. Komunikasikan langsung. Kalau kamu merasa kesal. Ada katu the devil di sini. Masih terluka kepada orang tersebut. Inilah waktunya untuk kamu luapkan. Kamu ibaratnya kayak ya semburkan lah ya guys ya. Luapkan atau apresiasikan melalui bentuk tutur kata. Kamu mau marah kek. Mau maki kek. Atau mau kayak gimana. Inilah kesempatannya bagi diri kamu guys. Bulan April ini. Oke. Tapi ingat ya. Jangan sampai kamu menghina atau merendahkan seseorang ya guys ya. Nanti takutnya dosa berbalik kepada diri kamu guys. Orang yang jahat kepada diri kita. Jangan kita balas mereka dengan perbuatan jahat juga. Itu berarti kita ini sama bobroknya. Seperti mereka guys. Kalau orang itu kena karma. Nanti ujung-ujungnya kita juga terbagi karmanya tersebut kan guys kan. Buat apa? Berarti kita ini rugi juga dong. Nombok juga dong ya. Oke. Tapi ibaratnya. Kamu disuruh jujur aja deh. Transparan dan terbuka aja kan. Luapkan ya. Segala macam emosi kamu dalam bentuk tutur kata. Tapi jangan sampai menghina orang ya guys ya. Minta klarifikasi kek atau apa kek. Minta penjelasan kek. Atau cari kejelasan dari orang tersebut. Ya. Kalau memang ingin kamu lakukan hal seperti ini. Maka inilah waktu yang tepat untuk kamu salurkan. Ya guys ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Jodiac Pisces ya. Berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Oke ya guys ya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya guys ya. Oke itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebacal langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali Jodiac Pisces di luar sana. Dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi yang saya bacakan ini belum tentu adalah Piscesnya kamu. Jangan keburu kamu bawa baperan terlebih dahulu lah ya guys ya. Oke jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.